PT. Annamiroh Travel Indo rayakan milat ke-22 di Tanah Suci berangkatkan ribuan jemaah charter tiga pesawat Travel umroh pertama yang mengantongi izin resmi dari kemenak RI di Kabupaten Mojokerto yakni PT. Annamiroh Travel Indo 18 Februari 2024 memasuki usia ke-22 PT. Annamiroh Travel Indo yang berkantor pusat di Jalan Gajah Madaraya menanggal Mojosari Kabupaten Mojokerto merayakan milat ke-22 ini di Tanah Suci bersama ribuan jemaah umroh dari beragam daerah dengan mencarta tiga pesawat Wakil Komisaris PT. Annamiroh Travel Indo Irvana Nurulayli menjelaskan mensyukuri nikmat Allah SWT atas keberlangsungan travel haji dan umroh terbesar di Mojokerto Raya ini Pihaknya tahun ini memberikan program khusus milat dari promo harga paket dan juga berbagai macam doorprice serta kejutan lainnya Dalam rangka milat dan tersyakuran PT. Annamiroh Travel Indo Group yang ke-22 akan dilaksanakan pada tanggal ke-18 bakal sholat isa di kebun kurma di Madinah Al-Munawarroh bersama 1.300 jemaah PT. Annamiroh di Madinah Al-Munawarroh Harapannya PT. Annamiroh Travel Indo Group tetap amanah dan selalu memberangkatkan dengan kepuasan jemaah dan masyarakat Indonesia Program ini akan berlangsung selama 3 hari dalam 3 kali keberangkatan yakni pada tanggal 14, 15, dan 16 Februari 2024 Total jemaah yang mengikuti program ini sebanyak 1.350 jemaah Di rut PT. Annamiroh Travel Indo Bagus Awaludin mengungkapkan pada awalnya PT. Annamiroh merupakan kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH kemudian berkembang menjadi tour dan travel Dari Kabupaten Mojokerto, tim redaksi melaporkan Terima kasih telah menonton!